Shalom. Dalam kisah para rasul 8 ayat 15-17 mengatakan, Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh roh kudus. Sebab roh kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima roh kudus. Sebagai gereja pentakosta, kita memahami dan menekankan betapa pentingnya peran roh kudus dalam kehidupan orang percaya. Pentakosta sangat erat hubungannya dengan baptisan roh kudus. Dan baptisan roh kudus diberikan kepada kita supaya kita menjadi saksi-saksi yang efektif bagi kerajaan Allah. Jika kita memenangkan jiwa untuk Tuhan, mari kita buka hati kita supaya diberdayakan oleh roh kudus. Dan roh kudus yang akan membuat dan memampukan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.